Yang awalnya gagal ganti akun bisa jadi seperti ini Halo teman-teman semuanya, kamu harus berhati-hati saat mengganti akun Karena jika kamu mengganti akun sembarangan, malah beresiko akun kamu hilang Untuk itu, aku akan menunjukkan cara mengganti akun yang aman dan terlengkap yang pernah aku buat Mulai dari mengganti akun yang terkait dengan Facebook, akun monton, TikTok, hingga akun Google Oke, seperti apakah cara ganti akunnya? Ini dia Sebelum mengganti akun, kamu pastikan akun kamu saat ini sudah dikaitkan Jika belum dikaitkan, silakan kaitkan terlebih dahulu agar akun kamu saat ini tidak hilang Kalau akun kamu sudah dikaitkan, kamu bisa memulai tutorialnya Oke teman-teman, disini aku ingin mengganti akun ML yang terkait dengan akun Facebook Untuk menggantinya, kamu klik bagian profil, klik pengaturan akun, dan pilih ganti akun Lalu, kamu pilih yang Facebook Nah, disini ada pemberitahuan bahwa akun dari platform sosial ini telah terkait dengan game saat ini Tidak dapat beralih Untuk mengatasi akun dengan masalah seperti ini cukup gampang Untuk langkah pertama, kamu masuk ke dalam Play Store Lalu, cari aplikasi Facebook Kamu wajib download Facebook original Kalau kamu pakai Facebook yang led, sudah pasti gagal Kalau kamu sudah download atau update Facebook original, kamu bisa langsung masuk saja Selanjutnya, kamu klik garis 3 yang ada di pojok kanan atas Scroll ke bawah, lalu klik bagian keluar Klik keluar Kemudian, kamu masuk ke dalam akun Facebook yang terkait dengan akun ML kamu Kali ini, aku akan masuk ke dalam Facebookku yang terkait dengan akun MLku Nah, setelah kamu berhasil masuk ke dalam akun Facebook yang terkait dengan akun ML Kamu bisa langsung masuk ke dalam Mobile Legends Oke teman-teman, disini aku sudah reload Dan aku ingin mencoba lagi ganti akun yang terkait dengan Facebook Pilih yang ganti akun Dan pilih yang Facebook Nah, ini dia akun aku yang terkait dengan Facebook berhasil terdeteksi Klik bagian OK Akun berhasil diganti Klik OK lagi Nah, ini dia sedang proses pergantian akun Oke teman-teman, disini aku sudah berhasil masuk ke dalam akun aku yang terkait dengan Facebook Kamu perhatikan, ID dan levelnya sama ya seperti di pemberitahuan tadi Jadi, untuk cara ganti akun ML yang terkait dengan Facebook sudah terbukti berhasil Ini adalah cara ganti akun yang sangat mudah menurutku Kamu klik bagian profil Klik pengaturan akun Pilih ganti akun Dan pilih yang monton ya Kemudian disini, kamu masukkan email dan kata sandi yang terkait dengan akun monton Yang dulu pernah kamu buat Jika kamu lupa password Kamu bisa klik bagian lupa password Agar kamu bisa menulis ulang password kamu Kalau kamu sudah memasukkan email dan kata sandinya Kamu klik saja login Nah, ini dia akun aku yang terkait dengan akun monton ID dan nickname akun montonnya sudah muncul Klik ok Akun berhasil diganti Klik ok lagi Aku sudah berhasil masuk Kita skip iklannya Kamu bisa lihat ya Nickname akun montonnya sama seperti di pemberitahuan tadi Akun ini aku kaitkan dengan akun monton dan juga google Jadi, sudah sangat aman Kalau kamu ada yang bingung tentang ganti akun yang terkait dengan monton Bisa tulis di komentar ya Kali ini aku akan kembali ke dalam akun utamaku yang terkait dengan tiktok Untuk mengganti akunnya, klik bagian profil Klik pengaturan akun Klik ganti akun Dan pilih yang tiktok Lalu, kamu klik bagian otorisasikan Akun platform sosial ini tidak terkait dengan game Jika akun kamu seperti ini Cara mengatasinya sangat mudah Untuk langkah pertama Kamu harus download tiktok original Jangan pakai tiktok yang led Tapi yang original Kalau tiktoknya sudah kamu download Kamu bisa langsung masuk ke dalam tiktoknya Kemudian, kamu klik logo orang yang ada di pojok kanan bawah Setelah itu, kamu klik nickname yang di tengah ini ya Lalu, kamu pilih yang bagian tambahkan akun Selanjutnya, kamu masuk ke dalam akun tiktok yang terkait dengan akun ML kamu Ini dia, sedang proses bergantian akun Oke teman-teman, disini aku sudah berhasil mengganti akun tiktok Ini adalah akun tiktok yang terkait dengan akun ML ku Kalau kamu sudah berhasil masuk ke dalam akun tiktok yang terkait dengan akun ML Kamu bisa langsung masuk ke dalam Mobile Legends Disini aku sudah berhasil relog Dan aku ingin kembali mengganti akun ML yang terkait dengan tiktok Pilih bagian tiktok Ini dia teman-teman Akun utamaku yang terkait dengan tiktok Berhasil tereteksi Kamu klik ok Klik ok lagi Yeay, aku berhasil kembali ke akun utamaku Ini adalah akun utamaku yang tadi Gampang banget kan ganti akun ML yang terkait dengan tiktok Untuk mengganti akun ML yang terkait dengan Google Cukup gampang Disini aku ingin mencoba dulu ya Mengganti akun ML yang terkait dengan Google Pilih yang Google Akun dari smartphone sosial ini telah terkait dengan game saat ini Jika akun kamu mengalami hal yang sama Cara mengatasinya cukup mudah Kamu lakukan secara terus menerus ganti akun Lalu pilih yang Google Lakukan terus sampai muncul menu pemilihan email yang terkait dengan akun ML Kalau menu pemilihan emailnya sudah muncul Kamu tinggal pilih email yang terkait dengan akun ML yang ingin kamu ganti Nah ini dia akun aku yang terkait dengan akun Google Yang tadinya gak tereteksi Sekarang berhasil tereteksi Klik OK Akun berhasil diganti Klik OK lagi Berhasil Aku berhasil login ke dalam akun aku yang terkait dengan Google ID-nya sama seperti di pemberitahuan tadi Dan emailnya juga sama ya Untuk pergantian akun Google masih terbilang baru Kalau di awal tadi menu pemilihan emailnya gak muncul-muncul Coba deh kamu masuk ke aplikasi Google Play Game Lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas Dan kamu ubah email yang ini menjadi email akun ML yang ingin kamu ganti Setelah itu kamu masuk ke bagian mengubah akun untuk game Kemudian kamu klik bagian ubah Dan pilih yang di tengah Lalu kamu pilih lagi email yang terkait dengan akun ML yang ingin diganti Samakan dengan yang tadi ya Kalau sudah ada tulisan seperti ini Kamu bisa reload dan mencoba kembali ganti akun ML yang terkait dengan Google Semua cara ganti akun yang aku tunjukkan sudah terbukti berhasil Buat kamu yang akunnya masih tidak bisa diganti Kamu bisa tulis permasalahan akun kamu di komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!